Forum Pemuda NTP melaporkan seleberan dengan nama Akun Epsi Galisya ke Polda Metro Jaya atas tugas ujaran kebencian dan nasismu, selebran tersebut dilaporkan karena dimilai telah menghina dan merendahkan masyarakat NTP. Laporan Forum Pemuda NTP itu dibuat di Polda Metro Jaya pada Jumat 31 Mei 2024 dengan nomor laporan LPB 3033 V2024 SPK di Polda Metro Jaya. Akun Epsi Galisya dilaporkan dengan pasal 28 ayat 2 Junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITSE. Alasan dilaporkan, karena postingan dia di Instagram itu buat kami masyarakat NTP itu sebuah penghinaan dan merendahkan. Selain itu, ada komentarnya juga buat saya sangat-sangat hina. Nah, keadaan bahasanya memang tidak disebutkan masyarakat NTP, tetapi itu rentetan-rentetan dari komentar netizen asal NTP. Sehingga dia buat komentar, kaum kau di Bali, kalau enggak pada rusuhnya jadi maling ini membuat masyarakat NTP marah, kata sejen dari PP Forum Pemuda NTP, Masuddin Ahmad. Feshed Delisha sendiri telah menyampaikan permintaan maafnya melalui akun media sosialnya tersebut. Akan tetapi, permintaan maafnya itu dimilai tidak tulus dan serius. Baca juga, Polda Metro mulai usut laporan terkait selegram diduga rasisme. Permintaan maafnya dengan tertawa, enggak ada ketulusan, enggak ada keseriusan seperti dibuat lelukon. Apalagi ada satu postingan permintaan maaf dia dengan background foto anjing, seolah-olah masyarakat NTP itu, seekor anjing, dia minta maaf pakai foto anjing, itu tidak aktis, malah makin memperkeruh, ujarnya. Meki terlapor sudah menyampaikan permintaan maaf, namun Masuddin menyampaikan pihaknya tidak akan membuka pintu damai. Menurutnya, pernyataan Feshed Delisha juga telah mendiskriminasi masyarakat NTP. Untuk saat ini, kami belum membuka pintu damai karena ini menyangkut banyak orang agar orang-orang tidak selalu mendiskriminasi kami orang-orang NTP, dan ini bukan sekali terjadi. Tapi seringkali selebram yang berbuat itu, kami ingin ini ada redaktif yang menghubungi Feshed Delisha melalui akun Instagramnya untuk meminta tanggapannya terkait laporan ini, namun yang bersangkutan belum memberikan tanggapannya hingga berita ini dimuat.